Halo semuanya, kembali lagi bersama saya jadi di video kali ini saya akan mengajakkan kepada kalian gimana caranya menggunakan Google Shades jadi kita langsung saja cara membukanya kita bisa ketik linknya kita bisa buka shades.google.com atau kita bisa ketik saja di Google kemudian kita bisa pilih di sini Google Shades yang sign in oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Google Spreadsheetnya nah, karena di sini saya belum membuat dokumen apapun maka di sini kosong ya jadi spreadsheet terkininya kosong, tidak ada apa-apa jadi kita langsung saja membuat dokumennya ya kita bisa tekan tanda tambah di sini kalau kita tekan, maka langsung terbuka dokumen spreadsheetnya nah, jadi di sini tampilannya sebenarnya sama saja kurang lebih seperti Microsoft Excel tapi di sini itu tampilannya kayak lebih compact lebih simple aja gitu bentuk tampilannya jadi langsung saja saya jelaskan kepada kalian fitur-fiturnya dan juga apa yang harus dilakukan seperti itu ya nah, jadi pertama di sini ada untitled spreadsheet jadi di sini belum ada judul jadi kita langsung saja kasih judul ya saya akan tes ya, tinggal kita tekan enter nah, disimpan ke drive nah, fungsinya apa kita kasih judul ini jadi, misalkan ketika kita mau ngebuka file ini lagi kita di sini sudah muncul gitu nanti di bagian tampilan awal tadi ya sudah muncul tes beserta dokumen-dokumen lain jadi dengan memberikan judul kalian tidak bingung kalian mau buka yang mana nah, jadi kita kembali lagi ke sini save to drive artinya adalah kalian tidak perlu menekan ctrl save terus-menerus seperti itu ya karena kalau misalnya kalian membuat perubahan seperti ketik atau memberikan apapun dia menyimpan dan habis itu disimpan jadi dia sudah auto save kalian tidak perlu khawatir ini akan hilang kalau misalnya laptop kalian tidak sengaja ketutup atau broxernya tidak sengaja ketutup seperti itu ya nah, jadi kita sekarang belajar tentang fitur-fiturnya di sini ada undo ya, atau kalian bisa pakai ctrl Z dan kalian bisa di sini untuk mengulangi jadi kembali ke depan misalnya saya tekan asda kemudian saya tekan ctrl Z kembali atau saya bisa menekan ini ulangi dan dia akan kembali di sini ada untuk nge-print ya di sini ada untuk formatnya jadi kita bisa lihat dulu di sini nah, di sini ada format sebagai mata uang fungsinya apa? jadi pertama kita bisa pilih dulu tabelnya misalkan saya di sini mau tulis harga misalnya ya saya mau tulis harga di sini di sini ada nomornya ya, walaupun di sini ada nomor anggap saja ya saya buat di sini tidak apa-apa untuk contoh saja nomor, jumlah, harga, total seperti itu nah, di sini misalkan dua ya, di bagian harga dan total saya mau membuat dia dalam bentuk harga seperti ini jadi, saya tulisnya format sebagai mata uang nah, fungsinya apa? jadi kita tidak perlu lagi menulis rupiahnya ya, jadi kita tidak perlu lagi menulis rp berapa kita langsung saja ketik angkanya misalkan Rp 50.000 maka dia langsung Rp 50.000 ya, otomatis seperti itu ya misalnya Rp 6.700 nah, jadi dia otomatis seperti itu kemudian fitur di sini adalah persen ya, persen nah, misalkan di sini saya mau buat dia dalam bentuk persen misalnya, saya pilih 3 cell di sini saya mau buat dalam bentuk persen tinggal saya tekan format sebagai persen maka saya tidak perlu lagi tulis persen melalui keyboard langsung saya cek misalkan 100% 200% 50% jadi dia otomatis langsung ada persennya kemudian di sini kita ada kurangi angka desimal ya, seperti namanya maka kalau kita tekan itu angka di belakang desimal ini berkurang nah, misalkan saya ngeblok yang untuk semuanya nah, kan semuanya ini ada 2 angka di belakang koma ya, ada 0, 0 gimana caranya kita mau 1 aja tinggal tekan ini ya, maka langsung berkurang langsung 1 angka di belakang koma atau kita mau buat dia nggak ada tekan lagi maka sudah tidak ada lagi angka desimal nah, bagaimana kalau misalnya kalian mau menambah seperti itu ya bisa di sini tambah angka desimal tinggal kalian tekan sekali maka muncul 1 angka di belakang koma tekan 2 kali maka akan muncul 2 angka di belakang koma dan seterusnya nah, kemudian di sini ada format lainnya ya makanya ada tanggal, waktu, durasi seperti itu di sini ada jenis fontnya kalian mau bentuk tulisannya seperti apa misalkan di sini saya buat totalnya saya ubah ke komiksan misalnya ya nah, jadi jenis hurufnya ini berubah nah, di sini ada seberapa besar kalian mau ukuran teksnya kemudian di sini ada bold ya atau tebalkan kalian bisa tekan atau kalian bisa tekan ctrl B di keyboard maka dia akan mendebalkan bagian yang kita pilih di sini ada italic atau miringkan ya jadi misalnya kita tekan atau kita pilih ctrl I di keyboard maka tulisannya akan miring jadi kita tekan lagi ctrl B nya untuk gak jadi tebalin seperti itu di sini ada strike through atau coret ya jadi textnya kecoret seperti itu nah, di sini ada warna text ya jadi seperti namanya ya warna text tinggal kita pilih maka textnya sudah berubah warna menjadi yang kita pilih kemudian di sini ada warna isi warna isi ini maksudnya adalah warna yang kita berikan untuk cell nya jadi misalkan saya pilih seperti warna ini ya maka warna cell nya sudah berubah ya, kalian bisa buat sesuai kebutuhan dan kreativitas kalian kemudian di sini ada batas ya atau seperti kurang lebih kita ngebuat table lah kurang lebih istilahnya jadi misalkan saya mau buat di sini saya ingin kasih garis jadi biar lebih kelihatan bahwa ini table yang saya lagi omongin tinggal kita pilih kemudian kita pilih mau yang mana mau yang garis tengah aja garis vertikal atau kita mau semua garis di sini saya pilih semua garisnya jadi di setiap bagian itu ada garisnya yang di atas ini dan di tepi itu gak ada karena kita berada di ujung gitu ya nah kalau misalnya kita geserkan ini ke sini ya maka sini sudah terlihatnya ada garisnya seperti itu kemudian di sini ada fitur gabungkan cell nah jadi misalkan saya mau gabungkan 4 cell ini menjadi satu ya misalkan karena di sini itu text yang saya mau masukin itu panjang jadi saya gabungkan cell maka 4 situ sudah menjadi satu seperti ini nah kemudian di sini ada fitur perataan horizontal misalkan di sini ini kan fitur kiri ya fiturnya perataan kiri maka mereka ke kiri ya ya kecuali dua ini misalkan saya pilih di tengah maka mereka ada di tengah perataan kanan maka mereka akan ada di bagian kanan nah kemudian kita kembali ke cell yang sudah digabung ya misalkan saya mau ketiknya nama contoh aja ya nah nama ini kan letaknya di bawah nih gimana caranya kita mau dia di tengah kalau misalnya kita pilih kemudian kita pilih perataan tengah dia nggak bisa nggak ngefek ya dia cuma bergesek ke samping tapi tidak naik untuk berada di tengah karena di sini sesuai namanya ya perataan horizontal nah jadi biar bisa ada di tengah sini biar naik kita pilih ini perataan vertical karena dia ada di bawah ya pilihannya maka nama ini ada letaknya di bawah tinggal kita pilih tengah ya maka dia sudah berada di tengah seperti itu gimana kalau misalnya saya buat ini panjang artinya dia nggak cukup gitu dari sini ke sini nah kalau kita pergi dari cell ini maka huruf yang tadi kita ketik yang bagian sini itu tidak kelihatan gitu ya dia kayak kepotong gitu jadi dia cuma kasih lihat yang ada di tengah nah gimana caranya biar semuanya terlihat di dalam satu cell kita tinggal pilih ini ya pengemasan text tinggal kita pilih kemas ya yang ada di tengah sini nah maka semuanya sudah berada di dalam satu cell kita bisa langsung melihat semuanya seperti itu ya kemudian di sini ada rotasi text ya kalian bisa pilih miring bisa pilih ke bawah biar bisa pilih sesuai yang kalian butuhkan nah kemudian di sini ada sisipkan link jadi fungsi sisipkan link adalah misalkan disini ada acuan harga misalnya kita tulis acuan harga gitu nah acuan harganya kita tekan sisipkan link kemudian kita bisa masukkan linknya misalkan saya kan di sini ketik acuan harga jadi misalkan tadi saya membahas soal harga kuksi misalkan jadi saya kasih lihat dimana saya ambil harga kuksi ini jadi misalkan saja google.com ya misalkan aja kita tinggal tekan ya maka dia sudah ada garis oh seperti ini dia sudah terikat dengan link jadi kalau misalnya kursor kita kesini sudah ada linknya disini tinggal kita tekan aja maka dia langsung kebuka link yang tadi kita masukin seperti itu itu fungsinya sisipkan linknya nah kemudian disini ada sisipkan komentar nah cara penggunaannya adalah kita pilih yang kita mau komentar misalnya di bagian total sini kita block kemudian kita tekan sisipkan komentar kita pilih tidak cocok masukin total disini misalkan aja kita tekan komentar ya nah maka disini sudah muncul komentnya ya nah atau kalian bisa cek disini ya buka history komentar nah maka sudah ada disini nah dia kasih tunjuk komentarnya ada dimana kalau misalnya kita mau ngebalas komen ini ya misalkan ada orang lain membalas cocok kok tinggal tekan balas disini maka sudah terbalas ya kemudian kalau misalnya problemnya sudah selesai tinggal tekan tanda centang disini maka komentarnya sudah hilang ya karena sudah selesai nah kemudian disini ada sisipkan diagram gitu ya tinggal kita tekan saja kita tunggu bentar nah disini kita bisa pilih jenis diagramnya kita mau yang mana nih tinggal kita atur sesuai kebutuhan kita seperti itu ya nah kemudian disini ada fungsi atau rumus-rumus excel ya nah jadi misalkan kita disini misalkan saya ketik disini 10-20 kita mau totalin ya misalkan kita pilih disini fungsi kita pilih sum ya atau jumlahnya ini kita tinggal log ini enter maka langsung seperti ini tapi disini ingat kenapa disini langsung dalam bentuk rupiah karena tadi disini kita pilih format sebagai mata uang seperti itu ya nah jadi makanya tinggal kita nanti hilangin saja formatnya seperti itu nah kemudian karena ini masih rumus-rumus dasar ya sepertinya kalian bisa ketik sendiri itu mungkin juga lebih cepat ya nah tapi mungkin ketika kalian berhubungan dengan rumus-rumus yang kalian jarang temuin yang bukan rumus-rumus dasar lagi kalian bisa cek aja disini nah kemudian saya bahas disini ada file disini ada fitur bagikan sama seperti yang ada disini ya nah gimana cara kita membagikannya ya jadi ini adalah keuntungan kita menggunakan google spreadsheet ini karena kita bisa bekerja sama dengan orang lain secara online nah gimana cara membagikannya kalian cek video saya tentang cara menggunakan google docs ya videonya akan saya masukkan linknya di deskripsi kalian bisa cek videonya dan kalian skip aja ke bagian akhir untuk kalian lihat gimana caranya membagikan ini kepada orang yang kalian tuju nah kemudian kita lanjut disini ada baru ya jadi kita bisa membuat spreadsheet yang baru seperti itu kemudian buka atau import disini kita bisa memasukkan file microsoft excel kita ke dalam bentuk google spreadsheet caranya tinggal tekan saja buka kemudian kita bisa buka bisa dari drive kita atau misalnya kita upload dari file yang ada di laptop ini ya tinggal pilih file dari perangkat anda kemudian disini ada buat salinan jadi fungsinya apa jadi saya ambil contoh kasus saja ya misalkan ini sudah selesai gitu tapi misalkan ada bagian yang saya ragu saya mau ubah tapi saya takutnya itu salah ya jadi saya mau coba otak atik tapi saya gak mau mengganggu yang ada disini jadi kita bisa tekan saja buat salinan ya tinggal kita tekan oke ya setelah kita kasih namanya kita tunggu bentar maka dia akan terbuka file nya ya jadi ada file kopian atau file salinan jadi kalau misal kita ubah-ubah disini itu tidak ngefek ke yang utamanya ya jadi kurang lebih ini fungsi salinan seperti itu ya nah kita kembali lagi disini ada email misalkan kita mau kirim file ini ke siapa bisa luar sini kemudian sini ada download ya nah disini itu ada berbagai format yang diberikan oleh google spreadsheet bisa kita download download dalam bentuk microsoft excel ya .xlsx atau kita dalam bentuk pdf atau kita pilih yang lainnya sesuai kebutuhan kalian nah kemudian di file edit disini seperti biasa saja ada cut ada copy ada paste seperti itu ya kemudian disisipkan disini kalian bisa menemukan diagram kemudian kalian bisa masukkan gambar ya dalam cell atau disini ada fitur menggambar kalian bisa cek juga di google docs nya seperti itu nah kurang lebih semuanya disini ya fungsi sisipkan link itu sudah ada disini ya jadi kalian gak perlu melihat ke bagian sisipkan ya kemudian di format sini juga sama semua ini bisa kalian temukan di area luarnya tadi ya seperti tebalkan ukuran font seperti itu sudah ada disini jadi kalian bisa cek semuanya ada disini oke nah terakhir saya mau menjelaskan disini disini ada keterangan terakhir mengedit jadi disini dia masukkan terakhir di edit berapa menit yang lalu kemudian kalau misalnya kalian sudah share file ini ke teman kalian kemudian mereka mengedit nanti disini ada tulisannya misalkan terakhir di edit 4 menit lalu oleh misalkan si Bambang gitu ya jadi tulisannya seperti itu terakhir di edit 4 menit lalu oleh si Bambang jadi ada namanya seperti itu kemudian kalau misalnya kita tekan ya ada tulisannya buka history jadi tinggal kita tekan nanti akan ada muncul historinya mengeditnya itu ya jadi misalkan siapa yang ketik ini siapa yang menghapus ini disitu ada dikasih tunjuk disini ya nah cuma kalian harus tunggu loadingnya sebentar ya disini cukup lama nah disini ternyata page nya unresponsive ya jadi kita exit page terus aja kita buka ulang saja ya pas disini nah jadi begitu cara melihat historinya ya kalian bisa cek sendiri nanti setelah loading akan muncul file nya kemudian bisa dilihat siapa yang mengedit ini siapa yang mengedit itu sebenarnya secara lengkapnya bisa kalian cek juga di video yang saya jelaskan tentang cara menggunakan google docs jadi nanti di video tersebut kalian bisa lihat lebih jelas lagi tentang histori dan juga cara share ini ke teman kalian seperti itu ya videonya akan saya masukkan linknya di deskripsi jadi sekian saja video kali ini tentang cara menggunakan google search semoga ini berguna bagi kalian ya kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang juga sedang belajar cara menggunakan google search ini jadi sekian dari saya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati